Jangan lupa like, share, dan subscribe Film ini juga membuat gue kecanduan nonton karena alur ceritanya yang begitu seru Akan tetapi, film ini tidak digabungkan langsung dengan 18+, sehingga membuat Cholines sedikit kecewa Oke, kita langsung aja menuju ke alur ceritanya Jangan lupa siapkan hangset, bental guling, dan... Cek Hidro Film ini diawali dengan John yang sedang baku hantam dengan preman jalanan, dan ini orangnya Karena preman tersebut membuat onar di wilayah John, sehingga John harus turung tangan untuk menghabisi preman-preman tersebut Setelah itu, John pun pulang dan bergegas sholat Lalu, tiba-tiba ibu John pulang dari pasar Dan adik John pun mengadu kepada ibunya bahwa John habis berantem Dan ibunya John pun marah atas perilaku John Karena ternyata preman tersebut adalah anak orang terkaya di desa itu Akan tetapi John tidak peduli Lalu ibu John pun berkata Kamu jangan sok pahlawan bagus Kalau kamu emang gak suka sama orang yang sosokan pakai baju tentara Yaudah, kamu dong jadi tentara asli Dari situlah keinginan John untuk menjadi tentara Lalu, scene pun berganti Terlihat seorang pria sedang mencari pacarnya di sebuah bar Perang itu bernama Maesha Dan ternyata pacarnya selingkuh Lalu, Maesha pun sangat marah Dan memukli orang itu Di pagi harinya, Maesha pun dimarahi oleh ayahnya Yang ternyata sebagai anggota juga Tanpa ia sadari bahwa orang itu adalah anak dari atasan ayah Maesha Sehingga membuat dirinya malu atas perilaku anaknya Lalu, ia pun sedikit memberi dorongan Bahwa menjadi anggota bukanlah hal yang mudah Lalu, dengan seenaknya Ia mempermalukan ayahnya di depan atasannya sendiri Dari situlah Maesha ingin menjadi tentara Agar lebih menghargai perjuangan sang ayah Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu Dan kita diperlihatkan seorang tentara yang sedang latihan Dan scene pun berganti Terlihat seorang pelatih tentara sedang marah-marah kepada Maesha Karena ke teledorannya Dan ternyata Maesha bersama John sudah berada di pendidikan Untuk menjadi tentara guys Lalu, ia pun disuruh push up 50 kali Dan dihitung oleh John Setelah itu, mereka pun tidur malam Akan tetapi, terlihat John sedang kenalan bersama orang-orang baru Singkat cerita, pagi hari pun tiba Terlihat, mereka sedang latihan dengan sangat semangat Dari situ bisa disimpulkan Kalau pasukan khusus Indonesia bukan kaleng-kaleng Setelah itu, mereka pun bergega sholat berjamaah Akan tetapi, John dan Maesha pala ketiduran Saat sujud berlangsung Dan scene pun berganti Lagi-lagi, pelatih itu sedang marah-marah Karena ada salah satu di antara mereka belum datang Dan ternyata orang itu adalah Maesha guys Lalu, John yang sebagai ketua pun mencari Maesha Dengan beberapa anggotanya Maesha yang lagi enak-enak tidur pun dipaksa untuk ke lapangan Akan tetapi, Maesha membantah Dan John pun memutuskan untuk membawa paksa Maesha Dan scene pun berganti Terlihat, seorang pelatih sedang memberikan pekal Karena mereka akan melakukan perjalanan jauh Di sisi lain terlihat Maesha yang sudah mulai capek Ada niatan untuk kabur dari pendidikan Dan ia pun pamitan kepada John Akan tetapi, saat akan keluar dari markas Lagi-lagi Maesha membuat kesalahan Ia meninggalkan pet di toilet Sehingga membuat pelatih marah Dan perjalanan pun ditunda Singkat cerita, malam hari pun tiba Terlihat, John dan teman-temannya sedang iseng kepada Maesha Akan tetapi, tiba-tiba Lalu, dari situlah kesempatan Maesha untuk kabur Akan tetapi, ketahuan oleh penjaga Dan ia pun diinterogasi Di pagi harinya, mereka pun mulai berlari Melewati gunung, sawah, dan hutan Di tengah perjalanan, tiba-tiba Maesha terpelesai dan jatuh ke curang Dengan cepat, sang pelatih pun menolongnya Lalu, scene pun berganti Terlihat, John sedang bicara dengan lekannya Di kejadian yang sama, tiba-tiba Maesha datang Tanpa ada sebab, salah satu dari mereka pun marah Karena ulam Maesha, peleton mereka sering kena hukuman Lalu, John pun yang sebagai ketua menghentikan Dan menjelaskan tentang apa itu solidaritas Dan masalah pun clear Singkat cerita, pagi hari pun tiba Terlihat, semua siswa sedang dikumpulkan menjadi satu Lalu, senior pun datang untuk mengetes Seberapa tinggi mental mereka Untuk menghadapi musuh Itu artinya Seorang prajurit mempercayakan Sebagian nyawanya pada helm tempur Jadi yang main-main kamu Apalagi kalau bukan helm kamu sedih, pam Siap, pam, pam, siap, pam Setelah itu, John dan Maesha Diajak keluar oleh seniornya Untuk makan malam di sebuah restoran Lalu, saat pemilik restoran itu keluar Sang senior pun memperkenalkan mereka berdua Singkat cerita, pagi hari pun tiba Terlihat, sang senior sedang mengajak John dan Maesha ke rumahnya Dan mereka pun diperkenalkan dengan adiknya Yang bernama Laras Di sisi lain, terlihat John dan Maesha suka dengan Laras Nah, disinilah cinta sekitiga timbul Lalu, mereka bertiga pun saling bersanda Scene pun berganti Terlihat, mereka sedang melakukan pendidikan materi Dimana, saat pelatih memberikan pertanyaan Hanya John lah yang bisa menjawab Di sisi lain, terlihat Maesha sedang melukis wajah Laras Sehingga membuat pelatih marah dan dihukum Cerita pun terus berjalan Maesha yang menyukai Laras pun ada rencana Untuk mengajaknya makan malam Dan meminta John untuk menemani-nya Karena John sebagai ketua Ia pun tidak enak jika harus menolaknya Saat sudah sampai, Maesha pun seketika Mengungkapkan perasaannya kepada Laras Dengan memberinya ia cincin John yang melihatnya pun tidak sanggup Jika wanita yang ia sukai harus dimiliki oleh temannya sendiri Bahkan seangkatan Sehingga ia berpura-pura untuk pulang lebih awal terlebih dahulu Daripada harus menyaksikan mereka berdua Apakah ini yang dinamakan sakit tapi tidak berdarah? Haha Di sisi lain, Laras pun sepertinya belum siap Jika harus menjadi calon Maesha Dengan alasan terlalu cepat Padahal sudah kelihatan dari matanya Bahwa ia lebih menyukai John daripada Maesha Lalu Maesha pun dengan senyum tipis Menerima kenyataan yang sebenarnya menyakitkan Lalu ia pun akan menunggu sampai Laras siap Untuk menjadi calonnya Dari situ bisa disimpulkan Kalau perempuan itu mempunyai banyak alasan Untuk menolaknya Dan tidak memandang dulu perjuangan yang ia lakukan Emang jancok Dan scene pun berganti Terlihat mereka sedang melakukan latihan terakhir Untuk menjadi taruna Dengan sangat keras dan menyiksa Bahkan bisa dikatakan neraka dunia Setelah selesai Mereka pun melakukan makan malam bersama Dengan dipimpin oleh John Pagi harinya Mereka melakukan upacara Dengan lulusnya John dan teman-temannya Lalu Maesha pun lagi-lagi datang ke rumah Laras Untuk menyakinkan bahwa dirinya benar-benar suka Dan akan melamarnya Akan tetapi Laras masih belum siap juga Dan butuh waktu untuk menerimanya Yang jelas wanita itu kalau tidak suka banyak alasan Dan scene pun berganti Terlihat John sedang pulang ke rumahnya Lalu ibu John dan adiknya pun sangat bahagia Dengan keberhasilan John yang selama ini ia tunggu-tunggu Di sisi lain Laras berusaha menelpon John Akan tetapi tidak kunjung dijawab Karena kartu John sudah hangus Ketika John dan keluarganya sedang makan Adik John pun diam-diam melihat Laras di HP-nya Lalu ibu John yang mengetahuinya pun bertanya Tentang siapa wanita itu Dengan senyum tipis John pun menjawab teman Akan tetapi sepertinya ibu John setuju Jika ia bersamanya Dari situlah John mulai berani untuk mengungkapkan perasanya ke Laras Di sisi lain terlihat Laras sedang bersama Maesha Di teras rumah Di ketatian yang sama John pun menelpon Laras Lalu ia pun mengangkat teleponnya Akan tetapi John belum sempat ngomong sudah dimatiin Sehingga membuat dirinya sadar diri Boy Sementara itu Laras masih bingung dengan perasaannya sekarang Di mana ia disukai dua cowok yang sama-sama temannya sendiri Dan bingung harus milih siapa Singkat cerita tiga tahun pun berlalu Terlihat John dan rekan lainnya Sedang briefing untuk melakukan misi penyelamatan dokter Di sebuah desa terpencil Setelah briefing selesai Lagi-lagi Maesha pun menelpon Laras Untuk mengabarkan bahwa dirinya akan bertugas Dan ingin memberi kepastian Kalau sebenarnya Laras itu menyukai atau tidak Dengan biasa saja Laras pun menjawab dirinya belum siap Dan Maesha pun harus sedih Karena sudah berkali-kali dirinya ditolak Tapi aku janji sama kamu Aku akan pulang untuk kamu Terus terang Aku masih belum siap untuk berangkat Singkat cerita malam hari pun tiba Terlihat John dan anak buahnya Sedang bersiap-siap menuju titik Di mana ia akan menyelamatkan dokter Ellie Dengan menggunakan helikopter Saat dikira sudah tepat Mereka pun melakukan terjun payung Saat sudah turun Mereka pun membagi-bagi tugas Dan sedikit menyusun strategi Di tengah perjalanan Mereka pun melihat dua orang petani Saat akan ditembak Ternyata ia adalah John Yang sebelumnya sudah sampai Lebih awal dari mereka John yang menjadi ketua pun Menyusun ulang strategi Yang akan dilakukan Subhanallah 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 Lagi hutan John yang menjadi ketua pun Menyusun ulang strategi Yang akan dilakukan Saat sudah siap Mereka pun bergegas Menuju markas teroris-teroris tersebut Dan terjadi Akis saling tembak-menembak Antara pasukan Ellie Dan teroris Saat dikiranya sudah aman Mereka pun masuk ke dalam Untuk menyelamatkan dokter tersebut Dan ternyata Teroris-teroris itu Masih banyak Dan mereka pun mengejarnya John yang mulai keteter pun Mengaparkan ke markas besar komando Agar semputan akan segera datang Dan lagi-lagi Terjadi aksi Saling tembak-menembak Lalu Mesa pun menyuruh John Dan rekan lainnya Untuk pergi terlebih dahulu Sementara itu Ia menghadapi mereka sendirian Karena keteter Mesa pun terkena tembakan Di bagian ulu hatinya Sehingga membuat dirinya terjatuh Lalu dengan cepat John pun berusaha Untuk menolongnya Akan tetapi sia-sia Di waktu persamaan Helikopter pun datang Dan ia pun membawa Mesa menuju helikopter tersebut Saat helikopter akan terbang John pun sedikit Membayangkan masa lalunya Dimana saat ia berlatih Bersama Mesa Karena merasa bersalah John pun lompat Dari helikopter tersebut Dan akan baku hantam Dengan teroris-teroris itu Lalu Ia pun berhasil Membunuh pimpinan Dari teroris tersebut Akan tetapi Tiba-tiba Dan pertarungan itu Dimenangkan oleh John Lalu John pun bangkit Takkan tetapi Ia tak sanggup lagi Berjalan Sehingga terjatuh Singkat cerita John pun mendatangi Makam Mahesa Untuk memberikan Hormat perjuangan Setelah itu Ia pun menemui Laras Untuk mengungkapkan Perasaannya Dan sepertinya Laras pun menerimanya Untuk menjadi istrinya Di akhir film Kita diperlihatkan John dan Lara Sudah bahagia Dengan dunia Barunya Sementara itu Mahesa harus menerima Takdir yang Emang sudah menjadi Gendaknya Dari situ Kita bisa belajar Bahwa sekeras Apapun kita mengejar Jika bukan miliknya Tidak akan pernah bisa Untuk mendapatkannya Dan begitu juga Sebaliknya Tamat endingnya Sangat membangunkan Oke terima kasih Saya Kevin Sampai jumpa